Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai Partai politik yang ada di Indonesia Sampai hari ini Partai yang sudah terdaftar ada 75 partai politik teman-teman Dan ini Ada satu partai yang saya pikir Ini agak unik teman-teman Partai mahasiswa Yang dibuat oleh mahasiswa Padahal tugas mahasiswa itu Belajar Belajar di perguruan tingginya Tapi ini malah mendirikan Partai politik dan Partai politik itu tentu Partai yang didirikan untuk Jangka panjang bukan jangka pendek Padahal kalau kita lihat mahasiswa Ini mahasiswa kan kuliah Antara 3,5 sampai 4 tahun Itu mahasiswa Atau kalau dia melanjutkan Ke jenjang berikutnya Ini perlu waktu sekitar 3 tahun Padahal partai politik Dirancang untuk jangka waktu 20 tahun, 30 tahun Bahkan bisa lebih Tetapi ini ada partai mahasiswa Nah kalau sudah mengambil Sekupnya mahasiswa tentu Kan terbatas Hanya mahasiswa Dan tidak semua mahasiswa itu Juga akan memilih Partai mahasiswa Karena ternyata teman-teman Partai mahasiswa ini Dibentuk oleh Badan eksekutif Mahasiswa Nusantara BEM Nusantara Dan di BEM Nusantara sendiri Juga ada 2 2 kubu Nah ini Kan menjadi Semakin kecil teman-teman Ruang lingkup Dari partai mahasiswa Nah teman-teman Untuk lebih lanjut Kita baca beritanya Kita ambil Berita dari Detik News Ketum partai mahasiswa Eko Pratama Kubu BEM Nusantara Yang temui Wiranto Kementerian Hukum Dan HAM Telah mengesahkan Partai mahasiswa Indonesia Sejak awal tahun Dalam data Kemenkum HAM Terungkap Partai ini Dibimpin oleh Eko Pratama Siapa dia Detik.com Memperoleh data Partai politik Ini dari Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM Tubagus Erif Fatur Rahman Sabtu 23 April 2022 Data ini Termuat Dalam surat Penyampaian Data Partai politik Yang telah Berbadan Hukum Berkop Kemenkum HAM Nomor M HH HH 11.04 19 Tertanggal 17 Februari 2022 Partai mahasiswa Indonesia Ada di nomor 69 dari 75 partai Dalam daftar ini Tercantum Nama Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia Jadi Partai Mahasiswa Indonesia Teman-teman Eko Pratama Eko Pratama adalah Juga Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa PEM Nusantara PEM Nusantara Ada dua kubu Lantas kubu Yang manakah Eko Jadi Membentuk Partai politik Dari BEM Nusantara Tetapi BEM Nusantara Juga terbelah dua BEM Nusantara Terbagi menjadi Dua kubu Yakni Kubu Koordinator Pusat Eko Pratama Dan Kubu Koordinator Pusat Dimas Prayuga BEM Nusantara Yang dimimpin Eko Pratama Ini adalah Kubu BEM Nusantara Yang menemui Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Watim Pres Wiranto 8 April Lalu Eko Pratama Berasal dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS Pada 13 Maret 2021 Akun Instagram UWKS Menyampaikan selamat Kepada Eko Pratama Yang terpilih Menjadi Koordinator Pusat BEM Nusantara Berikut Adalah Pengurus tingkat pusat Partai Mahasiswa Indonesia Sebagaimana Tertera Dalam surat Gemen Kumham Ketua Umum Eko Pratama Sekretaris Jenderal Muhammad Al-Hafiz Bendara Umum Muhammad Akmal Mauludin Ketua Mahkamah Tegus Setiawan Angkuta Mahkamah Devis Na'a Rikan Di dokumen ini tertulis pula Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk Partai Mahasiswa Indonesia yakni M.EH T.6 T.A.H T.11 T.01 Tahun 2022 Tertanggal 21 Januari 2022 Jadi didaptarkan di awal tahun teman-teman Januari 2022 Nah yang saya komentari teman-teman terkait partai mahasiswa Yang pertama mahasiswa tugasnya belajar karena dia harus menyelesaikan tugas-tugas di kampusnya Tetapi yang satu ini adalah malah membentuk partai politik Padahal partai politik itu perlu kos yang cukup besar Jadi perlu biaya yang cukup besar Itu bisa triliunan rupiah untuk mengoperasionalkan partai politik dari tingkat bawah sampai pusat Nah dari mana mahasiswa punya uang sebanyak itu Ini sesuatu yang saya pikir tidak masuk akal Itu yang pertama Yang kedua partai politik itu dibuat untuk jangka panjang bukan jangka pendek Mahasiswa itu ketika menuntut ilmu di perguruan tinggi itu jangkanya akan pendek 3,5 sampai 4 tahun Kalaupun ditambah nanti paling bantar 3 tahun untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi Artinya akan terbatas sekali masa usia mahasiswa itu Nah kalau ini sudah dibentuk partai mahasiswa tentu anggotanya kan mahasiswa Padahal tidak semua mahasiswa itu akan memilih partai mahasiswa Apalagi di BEM Nusantara ini juga terbelah menjadi dua Dua kubu teman-teman Jadi kalau satu BEM Nusantara terbelah menjadi dua bagaimana ini bisa memimpin seluruh mahasiswa se-Indonesia Kemudian yang berikutnya yang saya tanggapi terkait partai mahasiswa ini yang semestinya tidak perlu membentuk partai politik Mahasiswa ini sebagai penyeimbang legislator yang ada di senayan sana Ketika ada partai politik atau anggota dewan yang ini menyampaikan wacana-wacana yang menyimpang dari kepentingan rakyat atau tidak berpihak kepada rakyat maka mahasiswa ini bergerak Jadi mahasiswa sebagai agen perubahan penyeimbang dari legislator penyeimbang dari eksekutif yang ada di pemerintahan saat ini Jadi itu yang mestinya diambil oleh mahasiswa Kemudian teman-teman yang seharusnya mahasiswa itu menurut saya adalah independen independen itu tidak dalam pengaruh kekuasaan Jadi dia bebas menyampaikan pendapat tetapi dia juga berpihak kepada kebenaran Jadi apapun yang disampaikan oleh pihak eksekutif maupun legislatif kalau itu salah menyimpang dari kepentingan masyarakat dari kepentingan rakyat maka mahasiswa bergerak yaitu menolak wacana atau keputusan dari pihak legislatif maupun eksekutif kalau itu tidak berpihak kepada rakyat Jadi gerakan mahasiswa sangat diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat jika kepentingan rakyat itu tidak tertampung tidak diambil peran oleh anggota DPR seperti yang sekarang terjadi teman-teman ketika BBM naik minyak goreng langka harga-harga mahal maka mahasiswa bergerak melakukan aksi demo kemarin seperti di depan gedung DPR menolak kenaikan harga menolak perpanjangan masjabatan presiden menolak menunda pemilu nah ini adalah sebenarnya aspirasi dari rakyat dan disuarakan oleh mahasiswa dan peran-peran ini teman-teman yang mestinya diambil oleh mahasiswa dan ini sudah diambil oleh mahasiswa nah kemudian teman-teman misalkan begini kemarin kan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa tanggal 11 April untuk menyuarakan aspirasi rakyat tetapi Eko Pratama yang punya partai politik mahasiswa itu teman-teman malah tidak melakukan aksi unjuk rasa tetapi pilih bertemu dengan Wiranto tetapi sebagian besar mahasiswa ini malah menyuarakan aspirasinya lewat demo aksi nah ini kan saya melihat sudah ada perbedaan cara menyampaikan aspirasi jadi kalau Eko Pratama ini memilih lebih aman amannya adalah dialog diskusi dengan Wiranto tetapi yang diambil oleh mahasiswa lain mengambil jalan yang tidak aman dan berisiko tetapi suaranya akan didengar oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat yaitu dengan aksi demo di depan gedung DPR karena sekali lagi teman-teman menyampaikan aspirasi masyarakat menyampaikan pendapat itu dijamin undang-undang dan ini peran-peran diambil oleh mahasiswa kebanyakan yaitu melakukan aksi unjuk rasa tetapi kalau kita lihat badan eksekutif mahasiswa Nusantara yang diketahui oleh Eko Pratama memilih untuk berdialog dengan Wiranto nah seperti ini teman-teman peran-peran mahasiswa saya pikir lebih efektif lebih baik kalau mahasiswa itu tidak membentuk partai politik karena partai politik sudah banyak teman-teman sudah ada 75 tetapi ada juga mahasiswa yang membentuk partai politik terus siapa nanti yang akan menjadi oposisi pemerintah di luar parlement kalau tidak mahasiswa karena itu peran mahasiswa sangat diperlukan untuk berada di luar pemerintahan karena kalau sudah membentuk partai politik nanti yang akan terjadi adalah koalisi-koalisi teman-teman siapa mendukung siapa untuk presiden-calon presiden akan membentuk kubu-kubu kelompok-kelompok dan peran mahasiswa ini sangat diperlukan berada di luar itu semua makanya saya tidak sepakat kalau mahasiswa itu membentuk partai politik itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati